Kim Jong-un menyatakan puas selama memimpin latihan militer bertajuk simulasi serangan balik nuklir yang diselenggarakan pada akhir pekan lalu. Kim Jong-un memimpin langsung dua hari latihan militer tersebut. Uji coba salah satunya diisi dengan penembakan rudal balistik yang membawa hulu ledak nuklir tiruan. Latihan militer Korea Utara kali ini diadakan untuk membiarkan unit-unit terkait terbiasa dengan prosedur dan proses untuk melaksanakan misi serangan nuklir taktis mereka. Latihan itu menjadi unjuk kekuatan keempat dari Korea Utara dalam seminggu terakhir. Latihan militer Korea Utara pada Sabtu 18 Maret 2023 dan Minggu 19 Maret 2023 dibagi menjadi latihan yang mensimulasikan pergeseran serangan balik nuklir dan latihan untuk meluncurkan rudal balistik taktis berujung dengan hulu ledak nuklir tiruan. Kepala staf gabungan Korea Selatan mengatakan rudal balistik jarak pendek yang ditembakkan oleh Pyongyang mendarat di Laut Timur atau dikenal juga sebagai Laut Jepan. Latihan itu terjadi ketika Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan manuver militer mereka sendiri. Kedua negara tersebut diketahui telah memulai melakukan latihan bersama selama 11 hari yang dikenal sebagai Freedom Shield yang terbesar dalam 5 tahun. Korea Utara pun memandang semua latihan semacam itu sebagai latihan untuk invasi dan telah berulang kali memperingatkan akan mengambil tindakan luar biasa sebagai tanggapan. Terima kasih telah menonton!